Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang dirahmati, disintai Allah SWT Alhamdulillah Puji Puji, syukur, marilah kita penjatkan kehadiran Allah SWT Karena atas limpahan rahmat dan hindayahnya Kita masih bisa melaksanakan ibadah yang diwajibkan pada bulan Ramadan Yaitu salah satu puasa Selanjutnya Saya mengajak teman-teman untuk menantiasa berdoa kepada Allah Agar melimpahkan setinggi-tingginya sholawat Serta salam kepada pemimpin dan teladan Kita bersama Yakni Nabi Besar Muhammad SAW Dan kita berdoa Dan kita berdoa kepada Allah Semoga kita semua bisa berkumpul bersama Rasulullah Dan para sahabatnya di hari kiamat nanti Amin Kutum yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah Pandai bersyukur Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Kita mengetahui Mengetahui Bahwa Allah Maha Besar Sementara kita diciptakannya adalah kecil Kita hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun Kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Karena itu mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Dan hendak Dan hendak Dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur Bersyukur adalah salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan Allah SWT dan Nabi Buat Nabinya ketika seorang Muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan dan semacamnya Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberikan akan ditambah Allah SWT Sebagai mana difirmankan dalam Al-Quran Surat Ibrahim Ayat 7 Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu meningkari nikmatku Maka sesungguhnya adabku sangat pedih Syukur merupakan satu peruatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai Damai tentaram dan bahagia Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat sekaligus Mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah dari Allah SWT Sebaliknya ketika ditimpa kesusahan atau musibah Janganlah sampai berputus asa Melahikan Kita harus tetap bersyukur dan bersabar Jangan salah teman-teman Di balik kesusahan atau musibah yang menimpa tersimpan sebudang bahkan lebih ikmah kebaikan Misalnya tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah SWT Yang mana kita mengeluh berputus asa Karena dengan sakit yang diderita Ternyata sebenarnya dosa kita sedang dikurangi oleh Allah SWT Dan dengan sakit yang diderita Seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendapat mendekatkan diri kepada Allah SWT Maka dari itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT Dan dengan sakit yang diderita seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan dengan sakit yang diderita seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Apabila kita banyak bersyukur kepada Allah SWT Miscaya Allah akan menambah nikmat kepada kita Namun apabila sebaliknya kita tidak mensyukuri nikmat Allah alias kufur Maka tunggulah azab dari Allah SWT Membincangkan diri kepada Allah SWT Namun jubillah Ini mencari Demikian kutung dari saya mohon maaf Kalau ada kekurangan atau kesalahan kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh